Dari Pasar Pagi, nampak ratusan pengunjung mengisi liburan dengan bermacam kegiatan di pantai. Di antaranya berkumpul bersama, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kesempatan ini tidak disiasiakan warga goliwali dan sekitarnya untuk menyaksikan liburan dengan kesegaran pagi. Sambil menikmati keramaian, warga juga dimanjakan sajian ringan, mulai dari gorengan pisang dan tukialar, ubur ayam, pisang epek, dan berbagai jajanan lainnya yang asik disantap di momen hari ini. Bagi yang senang kesejukan, tidak menyanyakan waktu merasakan udara pantai dan kesegaran laut, mereka berjok ramah, bersendakurau sambil bermain, hilangkan penat, terlebih buat mereka yang tiap hari disibukkan dengan beragam aktivitas. Sarana hiburan pantai berupa banana boat menjadi salah satu kegemaran pengunjung dan banyak menyedot perhatian. Mereka yang bunyi nyali dapat merasakan sensasi kembang dan kecikan laut saat diseret perang dan kesit. Apa yang tergambar di pantai bahari sudah menjadi gaya hidup sebagian warga goliwali mandar. Mengisi waktu pagi, memberi semangat dan spirit, memulai hari nanti cerah. Demikianlah tadi kita saksikan aktivitas warga di pantai bahari keupatan Polman. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan permainan anak dan tata buga. Seperti apa permainan rakyat dari khas mandar ini, Pak Rahman? Iya, dan ada dua permainan anak yang akan kita tampilkan, yakni maka locong merupakan sebuah hiburan rakyat untuk menghibur terabat dan keluarga mereka yang ditinggal pergi salah seorang anak keluarga. Dan selanjutnya ada permainan mengasih atau matoluk merupakan permainan anak di kalah senggang. Kemudian ada juga makanan khas dari Tanah Mandar, yaitu Jipa Tarayang. Berikut kita saksikan tayangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.